Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya hari 4 Juni dalam pemograman web oke ya teman-teman di video ini kita akan melanjutkan ya seri yang kemarin ya atau seri yang sebelumnya dimana kita sudah membahas tentang pengenalan bootstrap dan juga kita sudah memasang sebuah navbar ya teman-teman di sini oke ya teman-teman kita akan melanjutkan lagi ya teman-teman navbar nya Oke jadi di video ini kita akan membahas dan melanjutkan lagi ya lebih dalam lagi lebih detail lagi ya teman-teman tentang bootstrap ini ya yang sering digunakan ya terutama yang untuk para mendesainnya untuk desain website yang simple dan sederhana tapi juga ini sering digunakan jadi mungkin bisa untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang cara penggunaan bootstrap ini Oke ya teman-teman jadi bootstrap ini seperti ini kita langsung cari yang itu pertama Jumbo Tron ya teman-teman ini salah satu fitur yang sering saya pakai yaitu Jumbo Tron jadi Jumbo Tron itu adalah sebuah TV yang besar ya TV yang besar itu biasanya dipasang di alun-alun mungkin atau di jalan itu ya ada ya sebuah TV yang besar itu seperti itu teman-teman jadi kita bisa lihat dengan info-info yang ada di TV besar itu dan juga kita mudah dilihat ya jadi untuk dibawa navbar ini kita nanti akan kasih Jumbo Tron biar lebih ya biar lebih menarik ya teman-teman dan menurut saya pribadi itu seperti itu ya teman-teman jadi selalu buka dokumentasi bootstrapnya teman-teman kalau teman-teman mau mendesain dengan bootstrap Oke teman-teman disini saya sudah buka ya teman-teman foldernya dan saya juga sudah buka di dalam sebuah browser ya latihan bootstrap ini ini latihan kemarin ya kita melanjutkan lagi serinya Oke dan disini kita ke langsung saja ke codingannya ya ini disini ini navbar ini diganti dengan nama saya saja yaitu Arif Parjuni Oke dan terus ke bawah ini home biarkan terus disini terkasih about ya nanti jubatronnya adalah about ya teman-teman halaman about terus disini adalah galeri di sini galeri terus di ini kita hapus saja teman-teman yang nge-disable atau mungkin ini bisa kita hapus disiplenya Oke disiplenya hati-hati ya teman-teman karena disini banyak sekali kelasnya jadi harus teliti dan jeli kalau melihatnya Oke ini disiplenya kita hilangkan saja dan tab indexnya juga ya teman-teman saya hilangkan Oke seperti ini ini ada alamat baut galeri sama kontak Nah jadi seperti teman-teman mungkin teman-teman seharusnya saat di video ini mungkin sudah ada gambaran ya cara penggunaan bootstrap itu sebenarnya adalah kelas teman-teman tadi kelasnya ini kita panggil nanti kita sesuaikan dengan halaman kita jadi seperti teman-teman jadi tinggal panggil kelas ya kalau ingin ubah sedikit ya bisa tinggal ubah saja tapi jadi kelasnya itu sudah berusaha itu sudah bagus ya teman-teman jadi kita tidak buat dari awal Oke teman-teman disini saya kita save ya Oke teman-teman jadi ya ini halaman nafbar sudah ganti hari 4 Juni home about kali sama kontak ya teman-teman Oke seperti ini ya jika teman-teman tidak suka warnanya silahkan ganti yang light ini kita seleksi saja ya light ini diganti dengan dark Oke kita ganti dengan dark ya lalu kita save dan kita lihat di browser teman-teman Oke teman-teman ini gantinya jadi dark ini mungkin terlalu apa itu terlalu mempet ya antara layar beti kita bisa kasih container disini ya teman-teman Hai biar hal-hal biar biar nafbarnya itu tidak terlalu mepet jadi kita bisa kasih container disini Oke kita save ya teman-teman lalu kita refresh di browser Oke teman-teman jadi akan sedikit geser ya teman-teman tidak terlalu mepet dengan halaman Oke ya ini untuk nafbarnya lalu di video ini kita akan membantang jumpotron ya teman-teman jadi jumpotron ini kita bisa pergi sesuai dengan keinginan teman-teman ya contohnya kita copy yang ini ya kita copy yang ini lalu kita kembali ke halaman editor kita lalu ini kita bisa di minimize seperti ini Oke ya biasakan ya teman-teman untuk dalam buat website ini adalah komentar ya karena nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali tutup dan buka div ya teman-teman jadi hati-hati mungkin bisa salah jadi kita kasih disini naf disini adalah enough nah seperti ini teman-teman Oke lalu di bawahnya kita kasih disini jumpotron ya itu komentar jumpotron ya teman-teman teman-teman bisa tekan kontrol terus tanda tanya yaitu di keyboard seperti ini nanti akan otomatis ya kalau teman-teman pakai visual studio code nanti langsung dibuatkan komentar oke seperti ini jumpotron lalu tadi copy ya teman-teman dari yang sudah kita copy tadi dari website resminya yaitu kayak saat kita kembali ke halaman lebih dari flash waduh begini teman-temannya ya mantap jiwa ya kita tampil hello world dan keterangan disini seperti ini ya ini adalah jumpotron yang pertama yang tadi kita copy ya seperti ini tampilannya jika teman-teman tidak suka silahkan teman-teman ganti ya ini yang ini coba kita ganti yang ini kita ganti jumpotron yang ditawahnya yang simple oke kita minimas kita copy disini kita save ya terus disini saat kita refresh Oke teman-teman jadi ya ini sederhana saja seperti ini ya tampilannya jumpotron hanya tulisan yang besar terus keterangan di bawah ya secara tidak banyak ya hanya sedikit saja oke ya terus disini kita ganti dengan nama saya yaitu hari pari Juni arif pari Juni seperti ini teman-teman ini terus kita ganti ya ini teman-teman bisa menekan OLT Z ya biar ke bawah oke seperti ini lalu kita ganti ya sesuai dengan saya ini saya ingin saya ingin isikan ini dengan free lenser freelancer disini adalah web developer dan setelah lagi di you tuber ini menjelaskan tentang diri saya teman-teman bisa isikan sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan project teman-teman bisa kita save oke teman-teman di website jahatnya yang keren seperti ini teman-teman hanya menggunakan bootstrap ya kita tinggal copy ternyata ya teman-teman cukup memudahkan karena kita tidak membuat halaman seperti ini dari nol ya teman-teman Oke jika teman-teman ingin di tengah tulisannya disini kita bisa kasih dengan nama kelas teks sender seperti ini kita tulis dengan teks sender saat kita save dari Facebook teman-teman jadi otomatis halamannya ke tengah Oke begini yang teman-teman untuk jumbo tron coba saat kita kecilkan halamannya seperti ini waduh teman-teman mantap sih ini sudah otomatis ya seperti ini ya kalau ini membuat manual di ripet ya pasti Oke seperti dia teman-teman untuk tampilan awalnya serhana saja tapi lu sudah lumayan keren Oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk jumbo tron ini dan teman-teman pastikan ya selalu membuka dokumentasi dari bootstrap itu sendiri ya teman-teman karena disini sudah dipersiapkan dengan lengkap semuanya ya cara penggunaannya dan cara fitur-fitur yang diberikan ini banyak banget silahkan di search saja Oke begitu teman-temannya untuk video kedua ini ya saya tidak menyerahkan secara detail tapi hanya gambarannya cara penggunaan bootstrap itu seperti itu teman-teman Oke begitu ya teman-teman untuk video ini singkat saja tidak usah panjang-panjang ya nanti teman-teman bosen jadi kita sudah membuat halaman home ya istilahnya ini buat halaman ini hari part Juni di sini menjelaskan tentang diri saya saya sendiri di teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan pengguna teman-teman Oke teman-teman semuanya terima kasih yang telah menonton video ini jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada request silahkan tulis komentar di bawah dan jika teman-teman suka dengan channel saya ini silahkan klik tombol subscribe Oke teman-teman semua terima kasih telah menonton kita berjumpa lagi besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton